Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wuhayikum ikhwati fillah al-musyahidina wal-musyahidat Bitahiyati ahlil jannati wal-islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwati fillah azaniallahu ta'ala wa iyaakum jami'an Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah SWT Pertemukan kita dalam acara atau dalam kegiatan Kesayangan kita ya Acara ataupun kajian rutin kita Yaitu kajian kitab syarah al-aqidah al-wasitiyah Yang disyarahkan oleh asyik Muhammad ibn sali' al-thamin Rahimahullahu ta'ala rahmatan wa asiatan Nah pada pertemuan yang lalu Yang sudah kita sampaikan pada waktu itu ya Tentang karamatul awliya Tentang kemuliaan para wali-wali Allah Dan kita sudah sampaikan secara tegas Bahwa memang karamatul awliya itu Gak bisa diraih kecuali dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Jadi dan ini gak bisa disetel ya Artinya gak bisa disuka hati aja Mau kapan karamah datang gak begitu Jadi Allah SWT lah yang Yang apa namanya Memperlakukan itu kepada mereka gitu ya Jadi ini gak bisa disetel Gak bisa juga mengeluarkan semacam kesaktian gitu Kapan dia mau gak kayak gitu Jadi karamah ini Ya kapan Allah kehendaki Maka dia akan terjadi Kalau tidak Allah kehendaki gak akan terjadi gitu Artinya gak bisa disetel lah gitu intinya Jadi ini pun karamah gak bisa dimiliki Kecuali orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Artinya semakin Orang itu tinggi keimanan dan ketakwaannya Maka semakin besar karamahnya di sisi Allah Itu intinya Semakin orang itu jauh dari sisi Allah Maka yakin dan percayalah Maka karamahnya pun semakin Semakin lemah Bahkan gak ada Begitu ya Maka contoh-contoh karamah yang Sudah kita sebutkan pada waktu itu ya Tentang bagaimana Seorang namanya Silah Ibnu Ushaim Yang beliau Ingin berangkat ke keluarganya pulang Dari satu tempat Tapi kudarullah ternyata Kudanya sudah mati Maka Allah hidupkan kudanya Dan dia bisa berangkat dengan kuda itu Sampai di rumah Kuda itu pun meninggal lagi Artinya mati lagi Karena memang pada asalnya mati Karena Allahuakbar berikan karamah kepada dia Akhirnya hidup sebentar gitu Kira-kira untuk sampai dia ke rumah Begitu juga tentang Ashabul Kahfi Orang-orang yang masuk ke dalam goa Dalam surah Al-Kahfi itu Dalam surah Al-Kahfi bagaimana Mereka ini Ada pemuda Tujuh atau enam orang Yang mereka ini Pergi ke Berhijrah di jalan Allah Untuk menyelamatkan agama mereka Karena mereka takut Mereka ini akan digoda Akan dipengaruhi oleh orang-orang Kau musyirkin di kampungnya Mereka masuk ke dalam goa Dan mereka berada disitu Sekitar 309 tahun Dan mereka pun Tidak terganggu dengan Apa namanya ini Dengan Matahari dingin panas Dan segala macamnya Dan jasad-jasad mereka pun utuh Dan mereka pun hidup kembali Setelah 300 tahun 309 tahun Masya Allah Begitu juga kisah seorang laki-laki Yang Allah SWT Hidupkan dia Matikan dia 100 tahun lalu Allah hidupkan 100 tahun mati lalu Allah hidupkan Iya Allah mampu Iya Karomah Begitu juga dengan Ibu bunda Apa namanya ini Bunda Maryam Maryam alaihi salam Maryam alaihi salam Bagaimana Diberikan oleh Allah Karomah Kepadanya bisa Menggoyang Apa namanya ini Ibu hamil lagi Ibu hamil Menggoyangkan Apa namanya ini Jiz'in nak Yaitu pohon korma Sehingga pun korma itu pun Bergetar dan Jatuhlah buah-buah korma Ya Rutop Yang bisa dia Makan Maryam alaihi salam Jadi itu Yang sudah kita bahas Pada pertemuan yang lalu Dan Karena kita tidak Banyak waktu ya Durasi kita dibatasi Sehingga kita tidak bisa menjelaskan Secara lebih detail Semuanya Tapi intinya Pokok dari pembahasan itu Sudah kita sampaikan bahwa Karomah itu gak bisa dicapai Kecuali dengan keimanan Dan ketakwaan kepada Allah Itu aja intinya Ya Taib Kita lanjutkan Ikhwati Allah A'azhani Allahu Ta'ala Wa'iyyakum jamiyan Dengan pembahasan kita kali ini Pembahasan baru Tentang Paslun Pitoriqati Ahli Sunnati Wal Jamaah Al-Amaliyah Satu pasal tentang Bagaimana Metode Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam beramal Nah itu dia Toriqati Ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Amaliyah Tentang metode Ataupun cara Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam beramal Amaliyah mereka Bagaimana Jadi Ahli Sunnah Wal Jamaah ini Memang Lengkap ya Komprehensif Jadi bukan hanya Masalah Tentang itiqadat Mereka bahas Tentang amaliyah pun Mereka bahas Maka disini kita lihat Perkataan Syekhul Islam Ibn Tabiya Auluhu Thumma min tariqati Ahli Sunnati Wal Jamaah Ti itiba'u Asari Rasul Lillahi Sallallahu Sallam Batinan Wabahiran Kemudian diantara Jalan Ataupun Metode Ahli Sunnah Wal Jamaah Adalah Mengikuti Hadis-hadis Rasul Secara Zahir Dan Batin Ini dia Jadi Tariqatu Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam beramal Mengikuti Athar Mengikuti Dalil Mengikuti Perkataan Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Batinan Zahiran Secara Batin Dan Zahir Ini dia Selengkapnya Kita akan lihat Penjelasan Asyik Muhammad Ibn Salli Al-Thib Rahimahullah Rahmatan Wasiatan Lama Faragal Muallif Mimma Yuridu Zikrahuk Min tariqati Ahli Sunnah Wal Al-Aqdiyah Syara'a Fi Zikri Tarikatihim Al-Amaliyyah Mana Kala Al-Muallif Yaitu Syekhul Islam Ibn Tabiya Rahimahullah Telah Yang ia ingin sebutkan Tentang Cara Atau metode Ahli Sunnah Wal-Jamaah Tentang aqidah Artinya Bagaimana Aqidahnya Ahli Sunnah Wal-Jamaah Ini sudah kita jelaskan Bagaimana Aqidah Surah Mu'min Dengan Allah Ya'liman Billah Wa mala'ikati Wa kutubi Wa rasili Wa al-akhir Sudah juga kita sampaikan Tentang Apa namanya ini Al-Iman Yazidi Wayangkus Begitu juga Sudah kita jelaskan Tentang Mokif Ahli Sunnah Dengan para sahabat Begitu juga Dengan Karamatul Awliya Dan seterusnya Itu sudah kita jelaskan Begitu Maka masuklah Syekhul Islam Ibn Itamiyah Menyebutkan Tentang Metode Mereka Yang ilmiah Di dalam Apa Di dalam Amalan mereka Jadi Syekhul Islam Ibn Itamiyah Masuk Kata Syekh Muhammad Assalam Rahimahullah Masuk Menjelaskan Tentang Metode Mereka Cara Mereka Halusnah Al-Jamaah Al-Amaliyah Yang beramalnya Gimana Amaliyah mereka Gimana Gitu ya Taib Kauluhu Perkataan Syekhul Islam Ibn Itamiyah Ittiba'ul Athar Ittiba'ul Athar La ittiba'a Illa bil'ilmin Kata beliau La ittiba'a Illa bil'ilmin Tidak ada ittiba'a Kecuali dengan ilmu Artinya Gak boleh kita Mengikuti Rasul Kecuali ada ilmunya Artinya gak boleh Kita sembarangan Ini saya ikut Rasul ini Padahal gak tahu Dia betul gak Yang diikutinya Adalah Yang disampaikan Oleh Rasul Betul gak Yang diikutinya Adalah perkataan Rasul Dia gak tahu La ittiba'a Illa bil'ilmin Gak disebut Ittiba' Kecuali dengan Ada ilmu Nah gitu ya Izan Fahum harisuna Ala talabil ilmi Maka para sahabat Dulu Ahli sunnah Wal jamaah khususnya Adalah Mereka Harisi Harisuna Ala talabil ilmi Mereka Betul-betul Serius Dan gigih Untuk menuntun ilmu Mereka serius Untuk mengetahui Dan untuk mencari ilmu Menuntut ilmu Agar mereka Mengenal Dan mengetahui Tentang Asharul Rasul Sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Semayat tabi'uha Kemudian mereka Mengikutinya Dan melakukannya Jadi Ahli sunnah wal jamaah Terutama dari kalangan Para sahabat tentunya Ahli sunnah wal jamaah Ini kan dari kalangan Sahabat Tabiin Tabi'ut tabiin Dan seterusnya Dan seterusnya Mereka benar-benar serius Mereka benar-benar Gigih Untuk tolak Buna ilmi Untuk menuntun ilmu Supaya apa Liya'aribu Ashar Rasul Supaya mereka mengetahui Bagaimana jejak Rasul Bagaimana Ibadahnya Rasul Bagaimana sunnahnya Rasul Bagaimana perbuatan Rasul Alihi salatu wasallam Apakah cukup itu Enggak Semayat tabi'uha Kemudian mereka Mengikutinya Jadi Apa ya Mereka benar-benar Mengumpulkan Antara ilmu dan amal Enggak seperti Orang-orang sekarang ini Termasuk kita-kita ini Kita banyak tahunya Tapi sedikit amalannya Itu masalahnya Atau sebagian orang Banyak amalannya Tapi tidak berdasar Dari hadis Rasul Allah Jadi Duluannya keliru Yang benar itu adalah Itu mengumpulkan Antara ilmu dan amal Jadi Kita ini beramal Di atas Bangunan dalil Artinya Amalan kita itu Kita bangun Di atas dalil Di atas ilmu Jadi bukan kita semberangan Asal iya aja Asal-asalan Dalam ibadah Enggak begitu Jadi ibadah ini Perkara yang sangat penting Dan sangat mendasar Maka harus pakai dalil Dalil Petunjuk dari Al-Quran Dan Sunnah Al-Fahmi Salafil Ummah Fahum ya tabi'una Asal Rasul Mereka Ahli Sunnah wal Jamaah Mengikuti Asal Rasul Asal itu artinya Petunjuk dari Rasul Contoh dari Rasul Hadis-hadis Rasul Ya Dalam hal apa Bil-aqidati wal-ibadati Wal-akhlaqi Wa-da'wah ilallah Dalam perkara aqidah Dalam perkara ibadah Dalam perkara akhlak Dalam perkara da'wah Ilallah ta'ala Jadi Mereka tidak Apa ya Tidak mengambil hanya Sepotong-sepotong aja Enggak Komplek Komplek dia ambilnya Komprehensif Semua lengkap Bukan hanya mereka perkara akidah Mereka ambil dari Rasul Enggak Dalam akidah mereka mengambil dari Rasul Ibadah mereka dari Rasul Akhlak mereka dari Rasul Da'wah mereka ilallah pun mengikuti Jidat Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ya da'una ibadah Allahi ila syari'atillahi Fikuli munasabatin Ahlus sunnah wal jama'ah Senang kasa menyeru Hamba-hamba Allah Untuk mengikuti syari'at Allah Fikuli munasabatin Dalam setiap Dalam setiap munasabah Dalam setiap keadaan Dalam setiap Kesempatan-kesempatan Ya Dan setiap kali Ada keadaan Ataupun situasi Yang mengharuskan mereka Untuk menyeru kepada Allah Mereka pun menyeru manusia Kepada Allah Tapi mereka Tidak bertindak serampangan Dan membabi buta Mereka tidak bertindak serampangan Dan membabi buta Enggak Mereka berda'wah kepada Allah Dengan penuh hikmah Mereka mengikuti Jejak Rasul Mengikuti langkah Rasul Mengikuti petunjuk Rasul Mengikuti perkataan Rasul Dalam perkara apa? Akhlakil hamidah Tentang akhlak yang mulia Akhlak yang terpuji Dalam berinteraksi dengan manusia Dengan penuh dengan Lutfi Kelembutan Lain itu dan Lutfi sama Kelembutan Kehalusan Dan menudukkan manusia Semuanya Sesuai dengan kedudukannya Dan mereka juga Mengikuti Nabi SAW Dalam akhlaknya Bersama keluarganya Bagaimana akhlak Rasul Dengan keluarganya? Maka kita mendapati Mereka adalah Sebaik-baik manusia Kepada keluarga mereka Kenapa? Karena Nabi SAW berkata Sebaik-baik kalian adalah Orang yang paling baik Terhadap keluarganya Dan saya adalah orang paling terbaik Terhadap keluarga saya Kata Nabi SAW Dalam riwayat Al-Imam At-Turmidi Kita rehat sejenak Nanti kita lanjutkan lagi Salam Sabtu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat keluarga musuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Al-Sunnah wal-Jamaah Senantiasa mereka Mendasari semua perbuatan mereka Ya Baik itu terkait dengan Akhidah Terkait dengan ibadah Terkait dengan muamalah Akhlak sebagainya Selalu kepada Rasulullah SAW Sebagai contoh Ahl-Sunnah wal-Jamaah Yang orisinal itu Mereka adalah orang Paling terbaik kepada Keluarga mereka Secara umum ya Nanti kalau ada orang Itu Ustaz Yang kenal sunnah Juga gak baik sama keluarganya Itu soal lain Kalau ada oklum Tapi secara umum Inilah paduan mereka Inilah Standar mereka itu Bahwa mereka ini adalah Orang-orang yang Memuliakan keluarga mereka Kenapa? Karena meneladani Sunnah Rasulullah SAW Yang Rasul SAW mengatakan Khairukum Khairukum li ahlihi Wa ana khairukum li ahli Sebaik-baik kalian adalah Orang yang paling baik Terhadap keluarganya Dan saya adalah Orang yang paling terhadap Dan saya kata Nabi Adalah Khairukum li ahli Sebaik-baik terhadap Keluarga saya Ini kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Maka Orang-orang mengikuti sunnah Ya Tentu Dalam kalangan para sahabat Tabi'un Tabi'ut tabi'in Dan seterusnya Dan seterusnya Itu Senantiasa mereka Berbuat baik kepada Keluarga mereka Anak istri mereka Ya Kelabat mereka Silaturahim mereka Dan seterusnya Kenapa? Karena mencontohi Dan menelani Sunnah Rasulillahi Sallallahu alaihi wa sallam Wa nahnulana sati'an Nahsura asal rasul Alihi salatu wasallam Dan kita kata Asyik Muhammad ibn sallallahu alaihi wa sallam Rahimahullah Tidak mampu Dan tidak sanggup Untuk Nahsur Untuk kita Membatasi semua Apa namanya Asal rasul Ya Petunjuk-petunjuk rasul Ya Alihi salatu wasallam Walakin naqul ala sabilih ijmal Fil aqidah wal ibadah Wal khalki wal da'wah Tetapi kita Hanya menunjukkan Secara Global aja Ya kita mengikuti Rasul dalam perkara Akidah Ibadah Akhlak dan da'wah Ya Artinya Sunnah rasul ini kan banyak Dalam segala lini ada Kan gitu Tapi Kata asyik kita Kita tidak bisa Lanaksur ya Kita tidak mampu Untuk membatasi Semua asal rasul Dalam perkara apa Yang enggak Enggak mampu kita Tapi secara umum Kita katakan ini tadi Dalam perkara Akidah Akidah ini kan luas lagi Bahasanya kan Tentang iman kepada Allah Iman kepada rasul Kita-kita Segala macamnya Iman kepada malaikat Gitu kan Nah Ini garis-garis Sebesarnya aja lah ya Al-akidah Dalam ibadah Dalam akhlak Dan da'wah Dalam perkara ibadah Umpamanya Para ahlus Nah wal jamaah itu Laya tashaddadun Mereka ini Enggak mutashadid Ya Enggak mereka Enggak berlebihan Dalam perkara ibadah Dan mereka juga Enggak menyempelikan Jadi mereka Enggak berlebihan Ya Dan juga menyempelikan Tapi mereka Senantiasa Mengikuti Yang lebih abdul Jadi ahlus Nah wal jamaah Ciri mereka ini Tentu selalu Mereka mendasari Akidah mereka Ibadah Mereka akhlak Dan da'wah mereka Kepada sunnah rasul Oke Nah dalam perkara ibadah Sebagai contoh Mereka ini Enggak mutashadid Mereka ini Enggak keras Tapi mereka juga Layatahawan Mereka juga Tidak Tidak meramehkan Jadi tengah-tengahlah Tapi senantiasa Mereka berusaha Untuk mengikuti Yang paling abdul Yang paling terbaik Dari perkara Ibadah tersebut Ikhwati billah A'azhani Allah Wa'iyyakum Jami'an Dan barangkali saja Mereka ini Tersibukkan Dari ibadah Tersibukkan Dari ibadah Kenapa Bimu'amalatil khulki Untuk berinteraksi Dengan makhluk Lilmaslahah Karena ada maslahahnya Sebagaimana Rasul Alayhi salatu Datang Yang kepadanya Ada utusan Yang Menyebutkan Yang mereka ini Menyebutkan Rasul Dari solatnya Wayaqaddiha Fima ba'at Maka beliau Mengkodoh solatnya Ada riwayat Memang seperti itu Kalau tidak silap saya Beliau Tersibukkan Dari utusan-utusan Yang ada Dari solat zuhur Kalau tidak silap saya Atau dari solat sunnah zuhur Intinya beliau Mengkodoh Ada solat yang boleh kodoh Kenapa Karena beliau Memprioritaskan Mereka ini Karena mereka ini Sangat penting Untuk didakwahi Waktu itu Karena memang Kesempatan itu Gak datang dua kali Gitu kira-kira Sehingga Nabi SAW Pun sampai begitu Solat sunnah Yang Kalau tidak silap saya Solat sunnah Yang beliau kodoh Begitu ya Jadi ini gak ada masalah Sampai begitu Kenapa Karena ini Terkait dengan Apa namanya ini Kemasalahan manusia Begitu Kenapa Karena yang Kemasalahan manusia ini Terhadap Akidah Terhadap Akhla Ibadah Mu'amalah Ini perkara yang sangat penting Perkara yang sangat pokok Perkara yang sangat Urjen Perkara yang sangat fundamental Perkara yang sangat vital Ini gak bisa main-main Gitu kira-kira Maka Tidak silap saya Waktu itu Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Itu mengkodoh Solat sunnah Zuhur Yang seharusnya Beliau lakukan Karena Tersibukkan dengan Datangnya beberapa Utusan Yang belajar Islam Langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu itu Kauluhu Zuhiran Wabatinan Perkataan Syekhul Islam Ibn Bintabi Ya Rahimahullah Kan Ada perkataan Beliau kalau di awal Lembaran tadi Di awal judul Pasulun Pitori Qoti Ahli Sunnah Al-Amaliyah Di halaman 497 Itu kan disebutkan Tumabin Tori Qoti Ahli Sunnah Wal-Jamaah Ittiba'u Asyir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Batinan Wabatinan 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 Ini sekarang kita akan bahas Apa sih makna Batin Zuhiran Dan batin itu Ah ini dia Azuhuru Walbutun Amrun Nisbi Zuhir dan batin itu Perkara yang relatif Zuhiran Fi maya Zuhar linnas Yang Zuhir itu Yang nampak adalah Apa yang dinampak Apa yang dilihat oleh manusia Wabatinan Fi maya Surrunahu Biampusim Sementara batin Adalah perkara Yang mereka sembunyikan Di diri mereka Maksudnya bagaimana Zuhiran Fi al-amali Zuhirah Wabatinan Fi amalil Qulun Zuhir itu Maksudnya Di dalam amalan Amalan yang nampak Yang zuhir Dan batin Tentang amalan Amalan hati Bagaimana itu Contohnya Pemasalan Contohnya Attawakul Al-khauf Pemasalan Attawakul Wal-khauf Wal-roja Wal-inabah Wal-mahabah Wa ma'ashbaha Dalika Hadihi Min amalil Qulub Ada pun Tawakal Sebagai contoh Tawakal Takut kepada Allah Mengharap kepada Allah Inabah Taubat kepada Allah Mencintai Allah Wa'ashbaha Dalika Dan apa yang Mirip dengan hal itu Hadihi Min amalil Qulub ini Perkara-perkara Amalan hati Mereka menegakkan Amalan hati itu Ala wajih Al-matub Sesuai dengan Yang diinginkan Jadi mereka Benar-benar Beramal Amalul Qulub ini Amalul Al-khauf Al-khauf Wal-roja Wal-inabah Wal-mahabah Dan yang lain-lain Mereka benar-benar Merealisasikan Amalul Qulub itu Sebagaimana Mestinya Salat di dalamnya Ada qiyam Ada berdiri Ada duduk Ada rukun Ada sujud Ada sadaqah Ada siyam Ada puasa Ini merupakan Amalan-amalan Anggota tubuh Yang disebut dengan Perkara-perkara Yang zahira Perkara-perkara Yang nampak Jadi Mengikuti Rasul Dalam Perkara Zahiran Batinan Artinya Zahiran Batinan Maksudnya Perkara Amalan-amalan Yang zahir Dan amalan-amalan Yang batin Amalan batin Itu terkait Dengan amalul Qulub Sementara Amalul Zahir Itu terkait Dengan amalan-amalan Anggota tubuh Itu tadi Seperti Solat Puasa Zakat Haji Sodaqah Dan seterusnya Dan seterusnya Ikhwati Fillah Azzan Yallahu Ta'ala Wa Iyakum Jamian Suma'lam Ana Asal Rasul Tanqasimu Ila Salah Sati Aksamin Aw Akhtar Ketahuilah Bahwa Asal Rasul Petunjuk Rasul Ataupun Jejak Rasul Ataupun Kita katakan Asal ini Sebenarnya Bisa kita Maknai Dalil Bisa kita Katakan Petunjuk Rasul Bisa kita Katakan Teladan Rasul Dan seterusnya Intinya Asar Asar itu Apa yang datang Dari Nabi Apa yang datang Dari Nabi Sallallahu Sesuatu perbuatan Yang Nabi Sallallahu Sallallahu Melakukan Untuk Sebagai Ta'bud Dalam rangka Beribadah Kepada Allah Maka bagaimana Maka ini Tidak Dilakukan Lagi Bahwa Kita Wajib Untuk Mengikuti Nabi Sallallahu 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 Kenapa Karena Menakukannya Sebagai Bentuk Ibadah Kepada Allah Maka Kalau Itu Maka Wajib Kita Mengikuti Karena Nabi Sallallahu Sallallahu Nanti Bisa kita Potret Bisa kita Rekam Bisa kita Apa Namanya Memotret Perbuatan Rasul Apakah Ini Bentuk Ibadah Atau Jibillah Kebiasaan Beliau Atau Sebagai Apa Ini Sebenarnya Ada Kaedah Dalam Usul Fit Masuknya Tapi Asyih Muhammad Sallallahu Ingin Memberikan Paedah Kepada Kita Lebih Luas Lagi Begitu Jazah Allahu Khairan Jadi Kita Tahulah Bahwa Asal Rasul Itu Terbagi Kepada Tiga Tiga Bagian Yang Pertama Yang Dilakukan Dalam Rasul Dalam Rangka Untuk Beribadah Kepada Allah Maka Ini Tidak Dilakukan Kita Pun Diperintahkan Untuk Mengikuti Hal Itu Likawli Ta'ala Karena Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Firman Allah Sungguh Ada Dalam Diri Rasul Itu Suri Teladan Yang Baik Dalam Ahzab Ayat 21 Jadi Sungguh Ada Dalam Diri Rasul Itu Teladan Yang Baik Maka Segala Sesuatu Yang Tidak Nampak Di Dalamnya Bahwasannya Beliau Sallallahu Melakukannya Karena Terpengaruh Dengan Adat Kebiasaan Beliau Atau Karena Wata Beliau Dan Fitrah Beliau Atau Karena Terjadi Begitu Aja Maka Itu Wajib Maka Sesungguhnya Itu Dilakukan Karena Ta'abud Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Maka Bagaimana Maka Ketika Itu Kita Diperintahkan Untuk Mengikutinya Jadi Asyik Muhammad Sallallahu Rahim Allah Ingin Menjelaskan Lebih Jauh Bahwa Emang Sesegala Sesuatu Yang Beliau Tidak Nampak Melakukannya Karena Pertimbangan Adat Atau Karena Watak Beliau Atau Piatrah Artinya Murni Memang Untuk Ibadah Maka Dalam Hal Ini Kita Bagaimana Maka Kita Pun Diperintahkan Untuk Mengikuti Hal Demikian Kita Pun Diperintahkan Untuk Mengikuti Hal Demikian Ya Diperintahkan Untuk Mengikuti Hal Demikian Kenapa Karena Nabi Sallallahu Sallam Mengikutinya Melakukannya Dalam Rangka Ibadah Tentu Kalau Itu Ibadah Kita Wajib Mengikuti Rasul Sallallahu Kalau Itu Perintah Wajib Kita Laksanakan Kalau Itu Larangan Kita Tinggalkan Tanian Yang kedua Jadi kita Katakan Pertama Tadi Perbuatan Rasul Itu Bisa Kita Potret Menjadi Tiga Pertama Kita Katakan Yang Beliau Lakukan Dalam Rangka Ibadah Maka Bagaimana Posisi Kita Wajib Untuk Mengikutinya Oke Jelas Yang kedua Yang Beliau Lakukan Ittipakon Ittipakon Itu Musodapatan Musodapatan Artinya Kodarullah Gitu Aja Udah Gitu Gak 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 Ada Di Gak Ada Di Setting Sebenarnya Ya Kodarullah Gitu Aja Terjadi Ittipakon Itu Artinya Kalau Bahasa Kita Sekalipun Itu Bertentangan Dengan Akidah Kebetulan Yang Beliau Lakukan Karena Kebetulan Doang Sebenarnya Perkaranya Perlu Kita Soroti Ini Semuanya Dalam Islam Ini Gak Ada Perkara Kebetulan Semuanya Itu By Desain Semuanya Itu Diatas Takdir Allah Tapi Artinya Beliau Melakukannya Ittipakon Gitu Aja Kodarullah Gitu Aja Gitu Gak Ada Beliau Setting Setting Gak Atur Atur Sebelumnya Gak Kodarullah Kejadian Gitu Maka Bagaimana Kalau Itu Dilakukan Begitu Aja Gak Ada Apa Gak Ada Setting Setting Gak Ada Diatur Atur Sebelumnya Maka Bagaimana Maka Kita Tidak Syariatkan Untuk Mengikutinya Untuk Meneladaninya Kenapa Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Melakukannya Ya Kodarullah Aja Jadinya Gitu Maka Kita Sebagai Umatnya Kita Tidak Disyariatkan Untuk Meneladani Beliau Sallallahu Sallallahu Kenapa Karena Perbuatan Yang Seperti Itu Itu Bukan Tujuannya Sebagaimana Kalau Ada Yang Berkata Orang Mengatakan Seharusnya Kita Sampai Di Mekah Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Di Hari Keempat Dari Bulan Julhijjah Tanggal Empat Mereka Katakan Begitu Kita Ini Kalau Melaksanakan Haji Sejatinya Kita Sampai Di Kota Mekah Itu Pada Hari Keempat Dari Bulan Julhijjah Tanggal Keempat Dari Bulan Julhijjah Empat Julhijjah Begitu Kenapa Karena Nabi Itu Sampai Di Kota Mekah Di Hari Keempat Dari Bulan Julhijjah Alasan Mereka Begitu Kenapa Kita Pergi Hari Keempat Bulan Julhijjah Untuk Melaksanakan Haji Dari Bulan Julhijjah Hari Keempat Dari Bulan Julhijjah Kita Pergilah Untuk Melaksanakan Pergi Mengkah Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Kenapa Kita Katakan Itu Ini Tidak Masyur Kenapa Karena Beliau Datangnya Ke Mekah Pada Hari Keempat Itu Datang Terjadinya Begitu Doang Tidak Ada Seting Sebenarnya Bukan Mesti Hari Keempat Tapi Kota Allah Pada Waktu Beliau Tepat Pada Hari Keempat Julhijjah Jadi Perbuatan Perbuatan Yang Seperti Ini Maka Ini Tidak Kita Disyariatkan Untuk Mengikuti Beliau Kenapa Karena Beliau Melakukannya Dalam rangka Memang Itipakan Doang Karena Memang Kodarullah Aja Di hari Itu Mereka Sampai Jadi Bukan Karena Ada Pertimbangan Yang Lain Jadi Kalau Hal-hal Seperti Ini Beliau Lakukan Maka Kita Tidak Mesti Mencintohi Beliau Karena Beliau Juga Datangnya Kodarullah Aja Tanggal 4 Kalau Ada Mengatakan Kalau Ada Mengatakan Sebaiknya Kita Pergi Dari Arafah Dan Kita Sampai Kepada Sya'ab Yang Disitu Nabi Sya'ab Itu Nabi Turun Dari Kontaknya Kemudian Beliau Buang Air Kecil Dan Beliau Turun Beliau Turun Dan Beliau Apa Namanya Kencing Buang Air Kecil Maka Bagaimana Orang ini Mengatakan Maka Kita Turun Juga Dari Tungangan Kita Kemudian Kita Buang Air Kecil Dan Kita Yang Ringan Sebagaimana Nabi Melakukannya Maka Kita Katakan Yang Seperti Ini Maka Ini Tidak Disyariatkan Untuk Kita Melakukannya Jadi Perbuatan Nabi Itu Kita Potret Sebagai Yang saya Sampaikan Tadi Kita Potret Ada Memang Bagian Perbuatan Nabi Itu Ibadah Pure Ibadah Kalau Dalam Perkara Itu Kita Wajib Untuk Mengikutinya Tapi Kalau Perbuatan Nabi Itu Ataupun Perkataan Nabi Perbuatan Nabi Itu Memang Itipakon Doang Itu Memang Karena Jadinya Itu Kodarullah Doang Gak Ada Istilahnya Di setting Setting Sebelumnya Jadi Begitu Doang Maka Dalam Perkara Itu Kita Tidak Kita Tidak Disyariatkan Untuk Meneladani Beliau Sallallahu Alihi Wasallam Sebagaimana Contoh-contoh Yang Telah Disebutkan Tadi Dia Bikin Juga Perkara-perkara Yang Memang Terjadi Karena Itipakon Artinya Jadi Begitu Aja Maka Tidak Disyariatkan Untuk Meneladani Beliau Dalam Perkara Demikian Dalam Perkara Demikian Kenapa Karena Nabi Sallallahu Melakukannya Bukan Dalam Rangka Untuk Kosdi Bukan Rangka Tujuannya Untuk Beribadah Kalau Kita Mengikuti Beliau Sallallahu Dalam hal Itu Tentu Sebagai Ibadah Artinya Kalaupun Kita Umpamanya Apa Namanya Ini Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Perkara-perkara Yang Tidak Disyariati Yang Terjadi Begitu Aja Dari Nabi Sallallahu Bukan Karena Dalam Rangka Untuk Ta'abud Maka Kita Tidak Kenapa Karena Nabi Sallallahu Juga Melakukannya Dalam Rangka Bukan Untuk Ibadah Karena Emang Kodarullah Doang Sementara Kita Meneladani Hal itu Juga Dianggap Sebagai Ta'abud Sebagai Bentuk Ibadah Setahpun Kalau Kita Ikuti Umpamanya Itu Juga Dianggap Sebagai Ta'abud Meskipun Kita Tidak Disyariatkan Pada Asalnya Untuk Meneladani Beliau Meneladani Beliau Sallallahu Dalam Perkara Demikian Salisan Yang Ketiga Yang Ketiga Perbuatan Nabi Itu Kalau Kita Potret Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Karena Berasalkan Adat Kebiasaan Beliau Maka Apakah Hal Seperti Untuk Meneladani Mencontohi Beliau Kalau Ada Perbuatan Yang Beliau Lakukan Ini Pertimbangannya Bukan Karena Pertinggan Ibadah Bukan Karena Itipak Tadi Bukan Karena Kodar Allah Gitu Aja Yang Beliau Lakukan Memang Murni Untuk Tuntutan Adat Kebiasaan Beliau Karena Beliau Manusia Berada Di Tengah Masyarakat Beliau Tuntut Punya Adat Dan Kebiasaan Sendiri Kan Begitu Nah Dalam Perkara Itu Apakah Kita Disyariatkan Untuk Mengikuti Beliau Sallallahu Aljawab Naam Iya Maka Kita Wajib Untuk Maka Jawabnya Iya Seharusnya Kita pun Seharusnya Kita Mengikuti Beliau Sallallahu 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 Atau Makan Roti Kita pun Harus makan Roti Gak Begitu Yang penting Kita Makan Juga Contohnya Karena kan Ada Kebiasaan Beliau Mandi Mandi Apa Namanya Ini Dengan Air Tertentu Mungkin Air Apalah Gitu Kita Harus Mandi Itu Enggak Yang penting Kita Mandi Juga Jadi Ini Merupakan Adat Adat Yang Pada Asalnya Kita Memang Harus Sebisa Mungkin Kita Menyelani Beliau Tapi Jenisnya Doang Bukan Macam Macam Contoh Makan Beliau Makan Harus Bubur Gitu Kan Kita Harus Bubur Juga Enggak Kita Boleh Makan Lontong Makan Apa Terserah Tapi Intinya Kita Makan Dan Apalagi Kita Makan Itu Kita Niatkan Untuk Supaya Kita Kuat Dalam Beribadah Kepada Allah Ini Sesuatu Yang Sangat Baik Yang terakhir Yang Beliau Lakukan Sebagai Bentuk Jibillah Sebagai Bentuk Adat Dan Watak Beliau Karena Tradisi Dan Sebagai Seorang Manusia Tentunya Ini Bukan Termasuk Bagian Dari Ibadah Jadi Intinya Bahwa Perbuatan Nabi Itu Kalau kita Portrait Ada Empat Yang Beliau Lakukan Dalam Rangka Ibadah Yang Beliau Lakukan Karena Bentuk Adat Tradisi Dan Ada yang Beliau Lakukan Dalam Rangka Tabiat Dan Perilaku Kebiasaan Beliau Intinya Yang pertama Itu Wajib Untuk Kita Wajib Kita Lakukan Karena Beliau Melakukannya Dalam Rangka Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ahlusunah Walijama'ah Serius Dalam Mempelajari Sunnah Nabi Itu Jadi Tahu Mana yang Seharusnya Kita Ikuti Mana yang Enggak Tapi Kalau itu Syariat Maka Semuanya Wajib Kita Untuk Ikuti Tidak Boleh Ditawar Itu Intinya A'zani Allah Masih Banyak Ini Sebenarnya Tapi Kita Cukupkan Dengan Itu Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Bisa Kita Mengerti Adha Wa Sallallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh